Informasi pertama, Kepolisian Resort Pandegelang membekuk komplotan pencuri spesialis hewan ternak di Kecamatan Cimanggu, pelaku melarikan empat kerbau milik warga ke wilayah Bogor, Jawa Barat. Aparat Kepolisian Resort Pandegelang, Banten, meringkus komplotan pencuri spesialis hewan ternak di Kampung Cisi, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandegelang. Ke enam pelaku berinisial AH, MD, MN, HI, SP, dan UI ditangkap setelah salah seorang warga melaporkan telah kehilangan empat kerbau miliknya, Kepolisian Cimanggu pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, petugas membeku komplotan pencuri di hari yang sama di wilayah Bogor, Jawa Barat beserta sejumlah barang bukti, yaitu empat hewan kerbau, unit kendaraan truk, dan satu unit minibus. Tali tambang dan telepon genggam. Kapolres Pandegelang AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan, dua dari delapan pelaku masih diburu petugas kepolisian dan masuk dalam daftar pencarian orang. Satu ekor didapatkan informasi bahwa keberadaan dari kerbau tersebut berada di daerah Cijeruk Bogor. Kemudian kita segera bergerak ke wilayah Cijeruk di Bogor. Akhirnya kami dapatkan ini salah satu empat ekor kerbau di mana pemilik kita bawa untuk membuktikan ciri dari kerbau-kerbau yang telah hilang itu. Masih ada dua pesangka yang masih dalam daftar pencarian orang, inisial DI dan AN. Salah seorang pelaku berinisial AHA mengaku tidak mengetahui jika kerbau tersebut hasil curian. AHA dijanjikan uang sebesar 5 juta rupiah jika kerbau tersebut terjual. Para pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pandegang dan dijerat pasal 363 KUHP tetap pecurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Yusef Kurnia, CPM TV, Pandeglang, Banten